Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sagung Dumati Masih bersama kami di channel Babat Pusantara Pada kesempatan kali ini akan melanjutkan cerita Chris Nogososro dan Sabu Inten Bagian ke 55 Setelah berkata demikian, Pak Lindih menarik nafas dalam-dalam Seolah-olah sesuatu yang menyekat dalam dadanya telah terlontar keluar Sebaliknya, dada gajah Sora kini bertambah sesak Ia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak Bagaimanapun seharusnya menaati perintah Baginda Sultan Demak Tetapi, kedua Chris itu benar-benar telah lenyap Yang menyulitkan adalah bahwa Arya Pak Lindih tidak dapat mempercayai keterangannya Dalam pada itu, Maisa Jenar yang mendengarkan segala pembicaraan Gajah Sora dan Arya Pak Lindih tidak kalah gelisahnya Pikirannya pun menjadi kalut Tidak aneh kalau pada suatu saat mereka saling tidak dapat menguasai diri Maka akibatnya akan menjadi jelek sekali Maisa Jenar kenal betul keduanya Kelebihan-kelebihan mereka dan kekurangan-kekurangan mereka Mungkin dalam pertempuran seorang lawan seorang, Gajah Sora akan dapat menguasai lawannya Meskipun tidak dengan begitu mudah Tetapi, dengan beberapa orang, Arya Pak Lindih merupakan seorang pemimpin yang berbahaya sekali Usianya yang telah banyak itu telah menunjukkan kematangannya Ditambah dengan pengalamannya yang jauh lebih banyak daripada Gajah Sora Apalagi, orang-orang yang dibawa Arya Pak Lindih rata-rata mempunyai kekuatan yang sama Berbeda dengan orang-orang Banyu Biru, selain Gajah Sora, maka jarak kepandian mereka agak jauh Dalam kegelisahannya, Maisa Jenar hanya dapat berdoa Semoga keadaan berkembang ke arah yang menguntungkan Paman Arya Akhirnya, Gajah Sora berkata Seharusnya, aku merasa bahwa aku dapat kehormatan yang besar Menerima hadiah langsung dari Baginda Sultan Demak Tetapi, sekali lagi Bahwa kali ini, terpaksa aku tidak dapat menyerahkan kedua pusaka itu Karena kedua-duanya sudah tidak berada di tanganku lagi Kalau Paman tidak percaya, aku persilahkan Paman berbuat segendak Paman untuk membuktikan kebenaran Dan kata-kataku Maafkan aku, Anak Mas Dengan Laskar Banyu Biru yang berada di pendopo Baru beberapa saat kemudian ia berkata dengan nada yang sudah agak berbeda Anak Mas, aku adalah petugas negara Sebenarnya, aku sama sekali tidak menaruh syak terhadap anak Mas Tetapi, aku merasa bahwa telah terjadi keanehan-keanehan di sini Sampai saat ini, orang masih percaya bahwa Gyeinogo Sosro dan Sabu Inten Bersama akan dapat merupakan pusaka kebesaran Raja Rada Jawa Bahkan ada yang percaya bahwa hanya mereka yang memiliki pusaka-pusaka itu Yang dapat merajai pulau ini dengan selamat Karena itu, seandainya Anak Mas memiliki kepercayaan yang sedemikian Hendaknya, Anak Mas merelakan keinginan Anak Mas merajai pulau ini Sebab, di samping pusaka-pusaka itu Ketentuan tahta masih tergantung kepada Wahyu Pula Kata-kata Palindi yang diucapkan dengan jelas itu Setiap patah seolah-olah merupakan sebuah tusukan langsung Ke arah jantung Gajah Sora Karena itu, ia menjadi gemetar menahan diri Mulutnya menjadi seolah-olah terbungkam Meskipun, di dalam dadanya Bergulung-gulung keterangan-keterangan yang banyak sekali Yang seperti banjir akan menjebol tanggul Sadarlah ia sekarang Bahwa pasti ada pihak ketiga Yang akan memancing ikan di air kerung Ia jadi curiga Siapa yang memberitahukan kepada para pejabat di Istana Demak Bahwa kedua pusaka itu telah berada di tangannya Siapapun yang telah mengatur sedemikian cermatnya Sehingga seolah-olah segala sesuatu itu Berjalan menurut urutan-urutan yang sudah ditentukan Beberapa gerombolan bersama-sama datang menyerbu daerahnya Sesudah itu, pejabat-pejabat Istana datang kepadanya Untuk meminta pusaka-pusaka yang telah lenyap itu Tetapi justru, karena kesadaran akan adanya pihak ketiga Yang sengaja akan mengadu domba dirinya Dengan alat-alat negara itu Maka ia menjadi agak tenang Karena itu, meskipun masih dengan bibir gemetar Ia menjawab Paman Palindih Sekali lagi, aku mohon maaf Paman telah mengenal aku sejak aku masih muda Aku selalu mementingkan kepentingan negara Di atas segala-galanya Jangankan aku berangan-angan Untuk menjadi raja di pulau ini Sedangkan daerah Perdikan Yang hanya selebar daun sirih ini pun Aku sama sekali tak keberatan Ketika ayah Sora di Payana Menyatakan untuk membagi dua Kemudian, lebih daripada itu Aku tak dapat memberikan keterangan lebih banyak lagi Tetapi, harap Paman ketahui Bahwa aku berkata sejujur-jujurnya Arya Palindih adalah seorang prajurit yang sudah berpengalaman Wajahnya yang masih tampak segar itu Ditandai oleh kekerasan hati Serta sifat kepemimpinan yang tegas Namun bagaimanapun Ia adalah pengemban tugas negara Yang mempunyai batas-batas tertentu Sebenarnya, ia sama sekali tidak mempercayai cerita gajah Sora itu Ia mendapat keterangan Bahwa pusaka-pusaka itu Benar-benar telah berada di Banyu Biru Dan cerita tentang serbuan-serbuan itu Adalah usaha gajah Sora sendiri Untuk menyembunyikan kedua pusaka-pusaka itu Dan ia tidak dapat mengerti Akan keterangan-keterangan yang didengarnya Apalagi ketika ia melihat Bagaimana teraturnya Laskar Biru Menerima kedatangannya Sehingga anehlah Kalau hanya beberapa orang kerombolan liar Sampai dapat berhasil merampas kedua pusaka itu Setelah mereka berdiam beberapa saat Kembali paling dipertanya Anak Mas Bolehkah aku bertanya lagi Kenapa anak Mas tidak segera menyerahkan kedua keris itu ke Demak Setelah anak Mas berhasil merampasnya Sehingga Sampai Sultan Demak terpaksa memerintahkan petugas-petugasnya Untuk datang mengambilnya Untunglah Bahwa Sultan Demak cukup bijaksana Sehingga Masih juga beliau mengirimkan hadiah-hadiah untuk anak Mas Pertanyaan yang demikian Sama sekali tak didukanya Karena itu Gajah Sora menjadi bingung Memang ia merasakan sesuatu kehilafan Bahwa sampai beberapa hari Ia masih belum menyerahkan keris itu Tetapi maksudnya mula-mula adalah Untuk menenangkan suasana dahulu Pada suatu saat secara tiba-tiba Ia akan mengejutkan baginda dengan penyerahan kedua pusaka itu Di samping itu Ia terlalu percaya pada kekuatan laskarnya dan lingkungan ayahnya Namun bagaimanapun Ia telah berbuat sesuatu kehilafan Karena itu Karena ia tidak mungkin berkata lain Maka dengan jujur Ia menjawab Paman Memang aku telah melakukan kehilafan Jawaban Gajah Sora itu Sama sekali juga tidak diduga oleh Pak Lindi Seperti juga Gajah Sora Tidak menduga Bahwa ia akan mendapat pertanyaan yang sedemikian Dan jawaban ini Telah mengejutkannya Sebab ia melihat dari mata Gajah Sora Bahwa ia telah berkata sejujur-jujurnya Karena itu Ia jadi bimbang Namun Bagaimanapun keterangan Gajah Sora Tentang hilangnya kedua pusaka itu Sangatlah aneh baginya Memang Arya Pak Lindi Pernah mendengar nama-nama beberapa orang pejahat ulung Bahkan Ia mendengar pula Bahwa diantaranya Pernah berhasil Memasuki istana demak Dan hampir saja Memasuki kendung perbendaharaan Untung Pada saat itu Seorang perwira Yang perkasa Dari pengawal raja Yang bernama Rongo Tohjaya Dapat mencegahnya Arya Pak Lindi juga Pernah mendengar Tokoh-tokoh angkatan lebih tua Daripada Lawo Iju Yang berhasil Memasuki istana itu Sebagai siluman-siluman yang berbahaya Namun Meskipun demikian Lepas dari masalah percaya atau tidak percaya Pak Lindi adalah seorang perwira Yang tegas Dan taat Akan kewajiban Ia adalah prajurit sejati Namun cukup bijaksana Karena itu Berkatalah Arya Pak Lindi Anak mas Pengakuan anak mas Bahwa anak mas hilaf Telah membuka pikiranku Tetapi Bagaimanapun juga Aku adalah prajurit Yang mendapat tugas Untuk meminta kembali Pusaka-pusaka istana itu Dan aku telah melakukan tugasku Sayang Bahwa menurut keterangan anak mas Kedua pusaka itu telah lenyap Karena aku tidak mendapat kekuasaan Untuk bertindak lebih jauh Maka Aku tidak akan melakukan hal-hal lain Kecuali Melaporkan peristiwa ini Kepada Baginda Sultan Baru kemudian Kalau ada kewajiban-kewajiban lain Serta ketentuan-ketentuan lain Mungkin Aku segera akan datang lagi Ke Banyu Biru Kata-kata Arya Pak Lindi itu Merupakan angin sejuk Yang telah mengendorkan Semua wajah-wajah Yang tegang Dari semua yang hadir di pendoko itu Bahkan Maisat Jenar Yang mendengar percakapan Dari balik dinding Juga menarik nafas lega Dengan demikian Setidak-tidaknya Ada waktu sehari-dua hari Untuk mempertimbangkan Kemungkinan-kemungkinan Yang akan datang Untunglah Seandainya dalam waktu yang singkat itu Ki Ageng Pandan Alas Atau Ki Ageng Surah Dupayana Setidak-tidaknya Telah mendapat Keterangan tentang Kedua pusaka yang hilang itu Gajah Surah Yang dapat menanggapi keadaan Serta kebijaksanaan Arya Pak Lindi Segera menjawab Paman Aku sejak semula Memang percaya Bahwa Paman Selalu bertindak bijaksana Meskipun demikian Aku akan selalu berusaha Untuk meyakinkan Paman Bahwa aku telah berkata Dengan jujur Aku berjanji Bahwa aku Akan berusaha Sekuat tenaga Serta kemampuan Yang ada di daerah ini Berusaha menemukan kembali Kedua keris yang hilang itu Sebagai bukti Kesetiaanku kepada negara Arya Pak Lindi Mendengarkan ucapan Gajah Surah itu Sambil menganggu-nganggu kepala Di dalam hatinya Menjalar suatu pengertian Yang berpengaruh Akhirnya Dengan kata-kata yang lunak itu Ia berkata Anak Mas Anak Mas adalah bekas Prajudit pilihan Pada masa anak Mas masih muda Bagaimanapun juga Aku tidak bisa mengerti Peristiwa-peristiwa Yang menurut cerita anak Mas Namun Aku percaya Bahwa oleh jiwa kepahlawanan Yang tersimpan Di dalam dada anak Mas itu Maka Anak Mas telah berlaku Sebenarnya Bayi Gajah Surah Arya Pak Lindi Maisa Cenar Dan semuanya yang hadir Di pendopo itu Menyadari Bila sampai terjadi Sesuatu bentrokan Akibatnya Pasti akan jelek sekali Sebab Laskar Banyu Biru Tidak dapat dianggap remeh Laskar yang berakar Pada jiwa rakyat yang setia Mungkin demah akan dapat Mengatasinya dengan Tidak banyak kesukaran Tetapi Korbannya pasti akan Banyak sekali Tidak saja korban jiwa Tetapi korban yang lebih besar Artinya Bagi negara Yang pada saat itu Sedang terancam Oleh kekuasaan-kekuasaan Penjajahan Portugis Yang sudah membangun Pangkalannya di Malakang Maka Usaha yang pertama Yang harus diutamakan Adalah Memperkuat garis armada Banten Jakarta Cirebon Demak Terus ke Timur Supit Urang Langsung ke Hitup Dan Ambon Sebagai garis utama Untuk melumpuhkan Usaha Portugis Terutama Di bidang perniagaan laut Dan kesiap-siagaan armada Yang setiap saat Dapat menerobos Ke wilayah Demak Bersandarkan pada Kesadaran itulah Maka kemudian Arya Pak Lindi Yang tegas Namun bijaksana itu Berkata Anak Mas Aku kira tugasku kali ini Sudah selesai Meskipun Tidak seperti yang Aku harapkan Dengan demikian Aku akan meminta diri Dan mudah-mudahan Perkembangan selanjutnya Tidak akan menyulitkan Anak Mas dan kami Meskipun Gajah Sora mencoba Menahannya Arya Pak Lindi Sudah memutuskan Untuk segera pulang Ke Demak Dan melaporkan Apa yang sudah terjadi Dengan harapan bersama Bahwa segala sesuatu Dapat diselesaikan Dengan baik Sepeninggalan Arya Pak Lindi Segera Gajah Sora Mengadakan pertemuan Dengan segena pembantunya Serta Maisa Jenar Namun banyak hal yang Tak dapat mereka selesaikan Sebab kuncinya Terletak Pada kedua keris Yang hilang itu Tetapi adalah Menjadi kewajiban Gajah Sora Untuk memerintahkan Kepada semua Laskarnya Agar tidak berbuat Hal-hal yang dapat Memperkerus suasana Tetapi bagaimanapun Setelah peristiwa Kedatangan utusan Dari Demak itu Gajah Sora Menjadi merenung Maisa Jenar Yang semula Bermangsut Meninggalkan Banyu Biru Kemudian Menjadi tidak Sampai hati Karena itu Ditahankannya dirinya Untuk tetap tinggal Di Banyu Biru Sebagai kawan Berunding Dan berbincang-bincang Dengan Gajah Sora Hiburan yang utama Bagi Gajah Sora Adalah anaknya Yang kini Sudah hampir pulih kembali Bahkan Sudah mulai lagi Dengan tingkahnya Yang aneh-aneh Dan diluar kebiasaan Anak-anak Yang sebaya Dengan Arya Saloko Yang kadang-kadang Sangat memusingkan Kepala ayahnya Meskipun Pada umumnya Arya tidak berani Membantah Peringatan-peringatan Ayahnya Tetapi Kadang-kadang Diluar pengawasan Yang melakukan Hal-hal yang berbahaya Beberapa hari kemudian Tidak terjadi Hal-hal yang luar biasa Rakyat dengan tenang Dan tentram Bekerja di sawah Serta ladang mereka Padi-padi yang sudah Mulai menguning Bahkan ada diantaranya Yang sudah Masak untuk dipetik Berduyun-duyunlah Wanita turun ke sawah Serta Saling menolong Memotong padi Sedangkan laki-laki Bergotong-royong Bekerja Menyiapkan sawah-sawah Yang telah dituai Untuk ditanami kembali Rumah-rumah yang terbakar Pada saat penyerbuan Gerombolan-gerombolan liar itu Secara gotong-royong Telah dibangun kembali Bahkan Tampak lebih kokoh Dan lebih baik Daripada yang semula Kehidupan yang aman Dame Telah memancar kembali Menjiwai Daerah perdikan Banyu Biru Tetapi Tidak demikian halnya Dengan perasaan Gajah Sora Meskipun sehari-hari Ia tampak tenang dan segar Serta seperti biasanya Ia ikut serta Bekerja dengan Rakyat Banyu Biru Untuk kesejahteraan Daerahnya Namun di dalam hatinya Tersimpan Duri Yang selalu Menusuk-nusuk Perasaannya Bagaimanapun Ia tidak dapat Melupakan Bahwa Akan datang saatnya Ia harus mempertanggungjawabkan Hilangnya kembali Kris Nogososro Dan Sabu Inten Meskipun Ia dapat mengharap Etikat baik Dari Asia Palindi Namun Bagaimanapun Usaha-usaha Dari pihak ketiga Pasti masih selalu ada Usaha-usaha Dari golongan-golongan Yang tidak ingin melihat Kehidupan Dame Di Banyu Biru Khususnya Usaha-usaha Dari golongan Yang tidak ingin melihat Kehidupan Dame Di Banyu Biru Khususnya Dan Demak pada umumnya Tidak aneh Kalau hal ini Didalangi Oleh orang-orang Yang sengaja Merongrong kebesaran Demak Untuk mendapatkan Keuntungan sendiri Sebab Di dalam lingkungan mereka Ada orang-orang Yang cukup Tangkas otaknya Pasing singan Bukal Kaliki Simarodratua Yang dapat Mewayangkan Orang-orang Dalam yang Tidak teguh Imannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!